Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Madagaskar, sebuah pulau besar yang terletak di lepas pantai timur Afrika, adalah simfoni alam yang penuh dengan keajaiban dan paradoks. Dengan luas lebih dari 587 ribu kilometer persegi, Madagaskar adalah pulau terbesar keempat di dunia, yang dikenal dengan keragaman hayati yang memukau serta budaya yang sangat kaya. Kendati demikian, pada sisi lain, pulau ini juga menyimpan cerita kemiskinan yang mencekam, serta tantangan hidup yang sangat berat. Karena itu, Madagaskar berdiri sebagai sebuah pulau yang menyajikan kisah tentang keindahan dan penderitaan yang berjalan beriringan. Madagaskar adalah rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa, sebuah tempat di mana kehidupan berkembang dengan cara yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Dari hutan hujan tropis yang lebat, hingga padang rumput yang sangat luas, pulau ini adalah kanvas alam yang penuh warna dan kehidupan. Dan dengan kekayaan flora dan fauna yang dimilikinya, Madagaskar dikenal sebagai laboratorium alam. Lemur, hewan primata yang menjadi ikon Madagaskar, berayun di antara pepohonan, dan menunjukkan keragaman spesies yang membuat para ilmuwan terpesona. Dengan lebih dari 100 spesies lemur, pulau ini menjadi pusat studi evolusi yang menakjubkan. Masing-masing lemur memiliki karakteristik tersendiri, mulai dari lemur tikus yang kecil, hingga lemur indri yang besar dan memiliki suara panggilan paling nyaring. Kemudian, kameleon dengan kemampuan kamuflase yang menakjubkan, burung langka dengan bulu-bulu yang mencolok, dan tumbuhan aneh yang tidak ditemukan di tempat lain menghiasi lanskap Madagaskar. Lanskap Madagaskar adalah pemandangan yang mempesona, dari pantai berpasir putih yang tidak terjamah hingga pegunungan yang menjulang tinggi. Singi debemaraha dengan formasi batu kapurnya yang tajam adalah pemandangan yang menggugah adrenalin. Formasi ini, yang diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO, serupa labirin raksasa yang menantang para penjelajah, dengan keindahan dan keunikannya. Selain kekayaan alam, Madagaskar juga memiliki budaya yang kaya dan beragam. Bahasa malagasi yang melodis, tarian hiragasi yang energi, juga musik salegi yang berirama cepat, adalah warisan dari budaya rakyat yang memikat. Upacara famadihana atau penggantian, adalah contoh dari tradisi yang unik dan mendalam. Upacara ini, yang melibatkan penggalian kembali jenazah leluhur untuk merayakan kehidupan mereka, menunjukkan tingkat penghormatan yang mendalam terhadap keluarga dan sejarah. Kendati demikian, Madagaskar bukan hanya soal kekayaan alam dan budaya yang beragam. Sebab di tengah kekayaan alam dan budaya ini, kehidupan sehari-hari banyak warga Madagaskar justru dipenuhi dengan kesulitan yang mencekam. Lebih dari 75 persen penduduk Madagaskar hidup di bawah garis kemiskinan. Mayoritas penduduk Madagaskar hidup dalam kemiskinan ekstrim. Saat ini, sebanyak 80,7 persen penduduknya, hidup dengan pendapatan kurang dari 2,15 dolar perharinya. Ini berarti bahwa lebih dari 3 per 4 dari 30,3 juta penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan populasi muda, keanekaragaman hayati yang luas dan unik, hutan lebat, lahan pertanian yang subur, aset wisata yang tidak tertandingi, dan salah satu garis pantai terpanjang di Afrika, Madagaskar memiliki potensi pertumbuhan yang sangat baik. Namun, sayangnya, Madagaskar merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Pada tahun 1960 yang merupakan tahun kemerdekaannya, dan tahun 2020, pendapatan per kapita Madagaskar menurun sebesar 45 persen. Dan hebatnya, hal ini terjadi pada lingkungan yang sebagian besar bebas dari konflik kekerasan. Kemiskinan di Madagaskar berdampak serius bagi anak-anak. Lebih dari 80 persen penduduk yang berusia kurang dari 18 tahun, hidup dalam kemiskinan yang ekstrim. Selain itu, kekurangan gisi kronis, mempengaruhi hampir separuh anak-anak berusia kurang dari 5 tahun, dengan terhambatnya pertumbuhan menjadi perhatian utama. Kemiskinan ekstrim di pulau ini mendorong anak-anak untuk menjadi pekerja anak. Bahkan, sekitar 43 persen anak-anak di Madagaskar atau sekitar separuh penduduk berusia di bawah 15 tahun ikut serta dalam berbagai pekerjaan. Banyak dari mereka yang bekerja dibandingkan bersekolah. Anak-anak itu, seringkali harus bekerja untuk membantu keluarga mereka, mengorbankan pendidikan serta masa depan mereka. Karena itu, tidak mengerankan jika pulau ini memiliki angka buta huruf yang sangat tinggi. Diperkirakan, sebanyak 33 persen dari total penduduk Madagaskar masih buta huruf, dengan persentase tertinggi adalah perempuan yang mencapai hampir 40 persen. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar yang sangat terbatas, membuat banyak orang terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit dipecahkan. Infrastruktur Madagaskar yang buruk, berdampak negatif terhadap perekonomiannya. Dari lebih 49.827 km jalan yang dimiliki pulau ini, hanya sekitar 11 persen yang telah diaspal. Banyak dari jalan-jalan ini menjadi tidak mungkin untuk dilalui, selama musim dingin. Di sisi lain, banyak desa terpencil di Madagaskar, yang bahkan tidak memiliki akses air bersih. Kelangkaan air dan sanitasi masih menjadi masalah yang sangat serius di pulau ini. Di Madagaskar Selatan misalnya, sebanyak 90 persen rumah tidak memiliki kebutuhan sanitasi dasar. Karena itu, buang air besar di sembarang tempat adalah hal yang cukup umum, yang kemudian menimbulkan penyakit yang mudah ditularkan melalui air. Secara umum, hanya sekitar separuh penduduk Madagaskar yang memiliki akses terhadap air bersih. Pada daerah-daerah dengan akses terbatas terhadap air, perempuan dan anak perempuan seringkali menanggung beban terberat dalam pekerjaan mengumpulkan air. Pekerjaan yang memakan waktu dan juga sulit secara fisik ini, menghambat kemampuan mereka untuk bersekolah serta memperoleh penghasilan. Belum cukup sampai di situ, kemelaratan di Madagaskar masih ditambah dengan masalah deforestasi, pembakaran hutan, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, yang menambah beban ekonomi dan lingkungan. Pada akhirnya, Madagaskar adalah cerita tentang keunikan yang mempesona juga perjuangan yang tidak kenal lelah. Pulau ini dengan segala kekayaan alam dan budaya yang dimilikinya, adalah bukti bahwa di tengah ketahanan alam terdapat manusia yang berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Dan di tengah penderitaan dan tantangan, semangat dan keberanian penduduk Madagaskar menjadi inspirasi untuk dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!